Apa kabar teman-teman, untuk membuat perhiasan dengan madera utamanya resin, kita bisa membuat alat cetaknya dari sampah yang ada di sekitar kita. Contohnya saya akan membuat perhiasan anting-anting dari madera resin dengan alat cetak dari botol bekas minuman merekwan. Semoga video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen. Selamat menikmati. Teman-teman, untuk membuat anting-anting dari madera resin, kita menggunakan alat-alat seperti bekas bungkus ice cream seperti ini. Kita perlu tiga untuk mencampur nantinya. Terus kita perlu botol bekas dari milkwad ini nanti untuk membuat cetakannya. Terus kita perlu resin. Kita pakai resin yang benih. Teman-teman juga bisa pilih pakai resin yang kuda. Terus katalis, jangan lupa ini untuk pengerasnya, kita perlu katalis. Terus kita perlu pewarna. pewarna nanti ada hijau, kuning, dan merah. Atau teman-teman bisa pilih warna yang lain juga boleh. Terus kita pakai sticknya ice cream untuk mengaduk. Kita juga perlu lidi nanti untuk mengambil warna dari tempatnya. Terus kita perlu isolasi kertas nanti. Yang lebar teman-teman ya. Terus kita juga perlu kawat kuningan untuk bikin hook. Dan bore, mata bore yang ukuran 1 mili. Terus kita perlu kuningan. Kita juga harus pakai gergaji nanti. Gergaji perak sebenarnya, tapi kita bisa gunakan untuk motong resin juga. Kita pakai mata bore yang 0,1 ukurannya. Oke, terus kita juga pakai amplas untuk menghaluskan nanti. Kita pakai grid nomor 80, nomor 150, nomor 360, dan grid nomor 600. Oke, teman-teman itu saja alat-alat yang kita gunakan untuk membuat anting-anting dari resin dengan alat-alat dari barang-barang bekas. Pertama kita potong botol milk kuatnya dulu, teman-teman ya. Kita potong pakai gergaji saja, lebih mudah. Seperti ini. Seperti ini. Sudah jadi dua seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita rapikan, teman-teman, biar rata potongannya. Kita rapikan dengan gunting, seperti ini. Kita potong sedikit dengan gunting, biar rata. Ini nanti biar tidak, waktu kita tuangkan resin, dia tidak tumpah. Jadi harus kita ratakan seperti ini. Saya kira cukup. Satunya juga sama, kita lakukan, kita ratakan juga seperti ini. Kita gunting sedikit pinggirnya. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita amplas permukaan yang satu sisi saja, teman-teman. Ini supaya biar tambah rata lagi, biar nanti tidak tumpah waktu kita isi resin. Jadi kita amplas. Kita kosok-kosok begini. Selanjutnya kita kasih isolasi kertas, teman-teman, ya. Pada salah satu sisinya saja, tidak dua sisi. Ini nanti untuk membuat cetakannya. Seperti ini kita potong, selasih kertas secukupnya saja. Kita tambah di atasnya. Supaya lebih kuat, kita dopli saja, teman-teman. Biar nanti tidak beresiko tumpah resinnya. Ya, sudah jadi, teman-teman. Alat cetaknya. Setelah kita tuangin resin, teman-teman, ya. Kita tuangin resin kira-kira 10 ml, teman-teman, ya. Kita tuangkan di tempat bekas es krim. 10 ml terhadap cukup. Dan setelah kita tuangin, kita kasih warna dulu, teman-teman. Kita kasih warna dulu. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk seperti ini, teman-teman. Yang kuning juga kita kasih warna. Kita aduk-aduk juga. Supaya warnanya tercampur rata. Bisa kira cukup, teman-teman. Sekarang kita kasih warna yang merah juga. Teman-teman bisa pilih warna apa saja. Biasanya di toko itu ada warna biru, putih, kuning, merah, hijau. Teman-teman bisa pilih juga di sana. Oke. Misalnya kita kasih katalisnya, teman-teman. Kita kasih katalis. Untuk 10 mg resin, biasanya kita pakai 3 tetes katalisnya. Sebab tidak terlalu cepat mengering. Kita pakai 3 tetes saja. Cukup setelah itu kita aduk, teman-teman. Kita aduk rata pakai bekas sticknya es krim. Seperti ini, teman-teman. Terus kita puangkan saja. Setengah di tempat cetakan yang satu, setengahnya di tempat cetakan yang kedua. Ya, cukup, teman-teman. Misalnya yang merah kita tuangkan juga. Kita aduk dulu, karena belum diaduk. Kita aduk pakai sticknya, bekas stick es krim juga. Oke, seperti ini. Kita tuangkan saja. Oke, cukup. Kita tuangkan di tempat cetakan yang kedua. Oke, cukup, teman-teman. Setelahnya kita yang kuning juga. Kita aduk juga yang warna kuning. Kita aduk dulu. Jadi, teman-teman bisa menggunakan barang-barang bekas untuk menjadi alatnya. Untuk menjadi cetakannya atau menjadi tempat mengaduknya. Dan menjadi alat aduknya itu bisa dari material barang-barang bekas. Oke, cukup, teman-teman. Setelah itu kita bisa tuangkan sampai penuh, teman-teman ya. Kita tuangkan sampai penuh. Oke, cukup. Ya, cukup seperti ini, teman-teman. Setelah itu supaya ada efek warnanya. Biar efek warnanya keluar, teman-teman bisa aduk sedikit saja. Kita aduk begini. Satu. Dua. Nah, seperti ini biasa nanti. Biar di dalam ada efek warna kuning, warna hijau sama warna kuningnya timbul. Cukup seperti ini saja. Jangan terlalu banyak diaduk. Oke, kita tunggu sampai kering kira-kira 15 menitan. Setelah 15 menit, teman-teman. Sekarang sudah mengering dan mengeras seperti ini. Siap, kita buka tungkusnya. Yang kita buat tadi dari botol bekas minuman milkuat. Kita buka seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita proses amplas, teman-teman ya. Pertama, sebelum kita amplas, teman-teman. Kita gergaji. Kita belah jadi dua, teman-teman ya. Kita pakai gergaji nanti untuk membelahnya. Kita pakai gergaji mesin seperti ini. Supaya nanti terlihat efek warnanya yang ada di dalam. Itu akan lebih menghasilkan warna yang bagus kalau kita belah dulu. Terima kasih telah menonton. Teman-teman, setelah kita mendapat bentuk plat yang seperti ini, bentuknya. Sudah tebelnya sudah sama. Sudah sama setiap masing-masing pasangan. Misalnya kita mau bentuk anting-antingnya, teman-teman ya. Ya, seperti ini, teman-teman. Nanti anting-antingnya ada dua pasang. Yang satunya lingkaran, terus ada lubang di tengahnya. Seperti ini, bentuknya akan seperti bulan sabit seperti itu. Nanti yang kedua, bentuknya lingkaran saja. Kita lingkarkan dulu, kita buat lingkarannya dulu. Belum kita masuk ke proses penghalusan, kita harus pour. Jadi kita pour di sini, di bag sini. Ini untuk membuat lubangnya nanti. Dan di sini nanti untuk kita naruh hooknya. Kita pour dulu. Pas posisinya pas di tengah-tengah, teman-teman ya. Ini juga sama, kita taruh hooknya di sini. Kira-kira pas di tengah-tengah posisinya. Kitab Koros Akimah. Kira-kira pas. Kita rapikan teman-teman ya lubangnya. Kita rapikan dulu pakai ampas nomor 40. Terus kita juga rapikan pinggir-pinggirnya supaya terlihat lebih bulat. Lebih sempurna lagi bentuknya. Oke. Sama dengan ini juga. Kita lakukan hal yang sama nanti untuk merapikan pinggir-pinggirnya juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya kita ampas flat seperti ini, teman-teman ya. Amplas flat itu ampas yang kita taruh di papan seperti ini. Kita pakai nomor 360. Setelah proses amplas sudah selesai dan sudah hari. Selanjutnya kita polas teman-teman ya. Supaya warnanya lebih mengkilat dan lebih cantik lagi. Untuk proses polasing kita bisa pakai kain seperti ini teman-teman ya. Terus kita pakai obat polas seperti biasa. Obat polas yang warna hijau seperti ini. Terima kasih telah menonton. Setelah kita polas kita rendam di air sabun teman-teman ya. Biar kotoran polasnya hilang. Selanjutnya kita buatkan hooknya teman-teman ya. Hooknya terbuat dari kawat kuningan ukuran 0,8 mili. Cara membuat hooknya seperti ini teman-teman. Jadi kita panasin dulu kawat kuningannya pakai api. Setelah kita panasin, kita kasih picer ujungnya. Setelah kita panasin lagi. Sampai mendidih dan dia akan membentuk bola-bola. Ya cukup. Terus kita masukkan ke HCL. Supaya bersih kembali. Kita pasang teman-teman ya. Untuk yang anting-anting yang ini kita kasih glue. Kita kasih lem. Terus kita masukkan kawatannya untuk membuat ringnya nanti. Seperti ini caranya. Kita kasih. Ini lemnya dari resin juga. Seperti ini teman-teman. Sudah cukup. Kita tunggu sampai kering. Yang anting-anting yang model seperti ini. Kita kasih kawatan yang tidak ada jawanya atau ada bola-bolanya. Kita masukkan saja. Misalnya kita tekuk teman-teman ya. Kita buat tekukkan di sini. Kita bentuk seperti ring tekuannya. Selanjutnya kita buat hooknya teman-teman ya. Ini nanti yang masuk ke telinga. Jadi pertama kita buat lingkaran dulu. Kita tekuk lingkaran seperti ini kawatnya. Seperti ini. Oke setelah itu kita rengkangkan sedikit. Kita masukkan. Setelah kita masukkan kita rapatkan lagi. Supaya tidak keluar lagi dia. Oke setelah dapat posisi seperti ini. Kita pakai pensil. Kita tako pakai pensil seperti ini. Oke. ya saya kira sudah kering teman-teman dan kita bisa buat ringnya juga disini untuk cantolan cooknya kita buat hooknya teman-teman ya sama dengan yang tadi kita buat kita buat lingkaran dulu disini seperti ini ya demikian teman-teman cara membuat anting-anting dengan madras resin dengan menggunakan alat-alat dari barang-barang bekas semoga videonya bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komennya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan menjawabnya terima kasih sampai jumpa lagi